Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat pintasan Bagaimana cara membuat pintasan di google chrome Tentunya nanti juga akan bisa diterapkan sebagai cara membuat pintasan chrome di laptop Cara membuat pintasan google di layar utama dan lain sebagainya Nah disini, kita membuat pintasan di google chrome Misalkan seperti ini ya, ini kita menggunakan google chrome Kalau misalkan kita berikan pintasan, ini kan keuntungannya Misalkan disini ada pmm nih, kita klik disini Maka otomatis kita akan bisa otomatis login ke pmm Nah kemudian disini ada misalkan adalah di tiktok ya Ini ketika kita klik, ini langsung diarahkan ke tiktok Kalau misalkan disini kita google slide, ya kita arahkan di google slide teman-teman Nah tentunya dengan seperti ini, ini nanti kita akan lebih cepat ya Untuk login maupun juga mengakses dari web atau situs yang kita favoritkan Atau mungkin juga situs kita sendiri Oke disini kita akan contohkan caranya bagaimana Nah disini nanti saya akan memberikan contoh yaitu ke pmm misalkan ya Bagaimana cara membuat pintasan pmm shortcut Supaya nanti kita itu lebih cepat ya Untuk login, nah ini saya hapus dulu Kemudian yang ini juga saya buang dulu ya Oke Nah langkah pertama untuk membuat pintasan di google chrome Itu adalah silahkan kalian masuk ke web Atau masuk login akun masing-masing Mana yang nanti akan dibuat ke pintasan Misalkan saya akan membuat pintasan Untuk cara cepat login ke pmm misalkan Nah untuk login ke pmm Disini kan kita ketikan yaitu Gini kan Guru.com.id.id ya misalkan Kemudian kita klik enter Nah berikutnya Kalau misalkan teman-teman belum login silahkan login dulu Nah berikutnya disini nanti kita akan diarahkan menuju ke sini Nah supaya nanti kita ketika hanya dengan sekali klik saja Ini bisa masuk ke pmm Nah setelah teman-teman login di pmm Maka silahkan copy url di atas ini Nah ini, ini kalian copy ya Ini kita block semua Kemudian ini kita copy Kemudian teman-teman buka di tab baru Selanjutnya klik disini Ada tambah nih ya Add shortcut Klik disini Kemudian kita beri nama dulu Misalkan adalah Akun pmm Oke seperti ini Kemudian url yang tadi kita copy Kita pastikan disini Kemudian kita klik done Oke berhasil ya Ini tadi yang kita buat pintasannya Itu ada ini Akun pmm Coba kita sekali klik Maka nanti akan diarahkan menuju ke akun pmm Kita klik disini Nah Benar kan Ini sudah bisa login ke akun pmm Kita coba lagi Sekali klik Langsung ke akun pmm Oke Demikian Ini merupakan Sebuah tips Supaya teman-teman bisa cepat Untuk Masuk ke website Yang difavoritkan teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati